Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul All Is Lost. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Terima kasih telah menonton! Terusaha menjauhkan kontainer itu karena masih tersangkut di lambung kapalnya. Berkat pengalamannya dalam berlayar, Om Burhan berhasil memisahkan kontainer itu dari kapalnya. Setelah itu, Om Burhan berusaha mengatasi air laut yang masih masuk ke dalam kapalnya. Dengan menggunakan peralatan seadanya, Om Burhan mencoba menutup kebocoran di kapal itu. Walaupun kapal itu bisa saja tenggelam, namun sebagai pelaut yang berpengalaman, Om Burhan berhasil mengatasi semua masalah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat kembali melakukan kegiatannya, Om Burhan menyadari bahwa badai akan segera datang. Pria itu langsung membereskan semua barang-barangnya untuk menghadapi badai tersebut. Sesuai dengan apa yang ditakutkan oleh Om Burhan, cuaca mulai gelap dan ombak mulai mengguncang kapal tersebut. Saat hujan turun, situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Akhirnya, ombak besar menerjang Om Burhan sehingga ia terjatuh ke laut. Namun, pria itu selamat berkat tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tiba-tiba, ombak besar membuat kapal itu terbalik. Beruntungnya, kapal itu kembali ke posisi semula. Orang-orang yang sedang terbang. Orang-orang yang sedang terbang. Namun sayangnya, kepala Om Burhan terbentur akibat guncangan yang besar Setelah tersadar, Om Burhan melihat tambalannya kembali mengalami bocor Karena situasi berbahaya itu, Om Burhan membawa perahu karetnya keluar dari kapal Karena menyadari kapalnya tidak akan bisa bertahan, Om Burhan berusaha untuk pindah ke perahu karet itu Kesokan paginya, Om Burhan terbangun saat badai sudah reda Pria itu melihat kapalnya masih mengapung di permukaan laut Namun, karena kerusakan yang parah, kapal itu sudah tidak bisa berfungsi lagi Om Burhan mencoba mengumpulkan persediaan makanan yang masih bisa diselamatkan Setelah itu, Om Burhan menyaksikan kapalnya tenggelam dengan perasaan yang sedih Akhirnya, Om Burhan mengapung sendirian dengan perahu karet yang sama sekali tidak bisa dikendalikan Om Burhan berusaha menghemat persediaan makanan dan minumannya Selain itu, Om Burhan terpaksa menggunakan peralatan navigasi manual Suatu ketika, Om Burhan menyadari perahunya kemasukan air Setelah menguras airnya, Om Burhan menyadari bahwa tidak ada kapal ataupun pulau di sekitarnya Om Burhan tetap berusaha bertahan di atas perahu karet tersebut Pada malam harinya, Om Burhan kembali menghadapi badai besar Kali ini, Om Burhan tidak punya pilihan lain selain bertahan di dalam perahu itu Kemudian, badai itu membalikkan perahu karetnya Sehingga memaksa Om Burhan untuk keluar dari perahu itu Setelah membalikkan perahu tersebut, Om Burhan kembali masuk dan ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi Kesokan paginya, Om Burhan masih bisa bertahan hidup Setelah membereskan bekas kekacauan, Om Burhan memilih untuk beristirahat Namun sayangnya, persediaan air minumnya telah bercampur air laut akibat badai sebelumnya Akhirnya, pria itu memiliki ide Dengan menggunakan jirigen dan plastik, Om Burhan berhasil membuat air minum dari air laut Setelah mengecek peta, Om Burhan menyadari bahwa ia sudah masuk dalam jalur kapal Beberapa saat kemudian, Om Burhan melihat sebuah kapal dari kejauhan Pria itu langsung mengambil peralatan sinyal darurat saat kapal itu mendekat Namun sayangnya, kapal raksasa itu tidak melihat sinyal darurat dari Om Burhan Om Burhan sangat sedih saat melihat kapal itu terus menjauh Namun, ia masih belum putus asa Karena persediaan makanannya habis, Om Burhan mencoba memasang pancingnya Namun sayangnya, ikan tangkapannya langsung dimangsa oleh hiu Di sini, Om Burhan mulai pasrah terhadap nasibnya Pada malamnya, harapan untuk hidup kembali datang Karena kapal itu tidak melihat isyarat pertolongannya Om Burhan sudah putus asa dan ia mulai membakar perahu karetnya Saat melarikan diri untuk tenggelam Ternyata kapal tadi melihat kobaran api dari perahu karet Om Burhan Akhirnya, pria itu berhasil diselamatkan Dan film pun selesai Film ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil Harapan pasti tetap ada, walaupun datang di saat kita sudah putus asa Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya Dan semoga film ini bisa bermanfaat Baiklah teman-teman, segitu dulu film kita kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih